Sebelumnya operasional Bus Solawat sempat berhenti sementara selama 8 hari saat puncak ibadah haji atau fase Armina. Kini Bus Solawat kembali melayani Jemaah Haji Indonesia dan beroperasi selama 24 jam penuh. Jemaah Haji Indonesia dapat memanfaatkan Bus Solawat untuk bergerak menuju Masjidil Haram, Kota Mekah, untuk melaksanakan tawaf ifada. Pihak Kementerian Agama menyarankan agar Jemaah Haji Indonesia gelombang 1 dari Kloter 1 sampai 10 untuk segera melaksanakan tawaf ifada dan mempersiapkan kepulangan ke tanah air.